Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa'ala umurid dunia wa'ad-din Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh La nabiya ba'da amma ba'da Pertama-tama dan yang paling utama Marilah sama-sama kita panjatkan Puji dan syukur kepada zat yang telah menciptakan dualisme dunia Yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua Sehingga terciptalah langit dan bumi Bulan dan bintang Lautan dan daratan Miskin dan kaya Si cantik dan si buruk rupa Hingga sempurnalah kehidupan manusia Di atas permukaan bumi Selanjutnya Salawat berbingkaikan salam Marilah sama-sama kita sanjungkan Kepada the first and the best man Muhammad SAW Yang telah memayungi kita Dari panasnya mentari-mentari jahiliyah Sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian Di bawah naungan Islam Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya menyampaikan Sebuah pidato singkat saya yang berjudul Remaja di masa modern Ma'asyral muslimin rahimahumullah Mendengar kata remaja Maka pikiran kita akan terbayang pada sesosok anak manusia Yang tengah mencapai masa kejayaannya Jaya dalam berfikir Jaya dalam berbuat Dan jaya dalam bergaul Guna menemukan jati diri Dari sinilah mereka berangkat Jika dulu mereka hanya bisa menganggu Ketika dinasehati orang tua Maka sekarang mereka sudah bisa menggeleng-gelengkan kepalanya Jadinya Anggu-anggu dan geleng-geleng Kalau mereka bisa menerima semua nasihat dengan baik Maka akan menjadi generasi yang bermartabat Tapi jika yang baik yang mereka tolak Maka akan menjadi remaja yang sering kita lihat di sekitar kita Pagi, siang, sore, belum cukup Malam pun jadi Ngapain? Mengaji? Bukan Belajar? Iya Tapi apa yang mereka pelajari? Belajar untuk mengenal kata gaul Semakin lama kita hidup Semakin jauh kita melangkah Dan semakin banyak hal yang akan kita tahu Tapi awas jangan sampai terbawa arus Jangan sampai terjerumus Kedalam hal-hal yang membuat kita rugi Rugi lahir maupun rugi batin Sekarang ini jamannya modern pak Serba canggih bu Serba teknologi Mau bicara sambil tatap muka Tinggal 3G Mau tahu berita tentang dunia yang up to death Tinggal browsing internet Mau tahu kabar sanak famili yang berjauhan Tinggal SMS Masya Allah Serba mudah Tapi mengapa dibalik mudah terbit susah Dibalik kemajuan timbul kemunduran Hanya satu kuncinya Apa? Hati Mengapa hati? Karena hati kita telah diputakan oleh nikmatnya dunia Sangkin nikmatnya Orang tua lupa akan anak Anak lupa bahwa mereka memiliki orang tua Sebagai pengarah dan pembimbing dalam hidupnya Hadirin yang dirahmati Allah Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi Oleh karenanya Jangan tunggu sampai besok Mulailah dari sekarang Jaga anak bapak dan ibu Dan kita teman-teman Marilah menjaga keiman kita Agar terhindar dari rayuan gombalnya dunia Hidup kita ini indah Jangan kita sia-siakan Karena sedetik pun kita berada di dunia Itu adalah kehidupan Demikianlah yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Kalau pedang mulkai tubuh Masih ada harapan sembuh Namun jikalau lidah yang mulkai hati Kemana obat hendak dicari Jalan-jalan ke Bata Ili Singgah dulu di kota Sigli Kalah dan menang urusan Dewan Juri Yang penting tampil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih